Intro Kabar tim nasi Indonesia bakal diperkuat pemain naturalisasi asal Korea Selatan bernama Lee Yo-Joon Di PLFF 2022 membuat media PNM ketakutan Sekedar informasi tim nasi Indonesia berpotensi satu grup dengan PNM Di ajang PLFF 2022 pada Senin 22 Agustus 2022 AFF telah mengumumkan pembagian port Berdasarkan performa selama menjalani PLFF 2018 dan 2020 Tim nasi Indonesia ditempatkan di port kedua bersama musuh bubujitan Malaysia Kemudian port satu diisi oleh juara dalam dua edisi terakhir yaitu PNM dan Thailand Hal ini membuat pasukan Sintayom berpotensi satu grup dengan kedua negara tersebut Drawing PLFF 2022 sendiri rencananya akan digelar di Bangkok, Thailand Pada selasa 30 Agustus 2022 mendatang Di ajang sepak bola bergensi se-Asia Tenggara tersebut Tim nasi Indonesia diprediksi sudah bisa Diperkuat calon pemain naturalisasi seperti Sunny Wolves, Jordi Ahmad, dan Saini Fatinama Dokumen naturalisasi milik Jordi Ahmad dan Sunny Wolves kini tengah diproses oleh DPR Sedangkan Saini Fatinama masih diproses di Kementerian Sekretariat Negara Selain ketiga pemain tersebut, tim nasi Indonesia juga kemungkinan akan memanggil satu pemain berdarah Korea Selatan Bernama Li Yujun Gelandang milik Klub Liga 1, Madura United itu baru saja mendapatkan status warga negara Indonesia Setelah tinggal selama 6 tahun di tanah air Kabar tersebut lantas membuat media PNM semakin ketakutan Karena skuad tim nasi Indonesia asuhan Sintayom bakal semakin solid Li Yujun akan ditemukan ke tim nasi Indonesia dan menjadi murid Sintayom Jika semuanya berjalan lancar, Li Yujun dapat sepenuhnya bermain untuk Indonesia di PLFF Tulis Soha.pn Li Yujun kini merupakan pemain andalan Klub Liga 1, Madura United Setelah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia Li Yujun selesai menjadi WNI setelah 6 tahun berkarir di Indonesia Ia mengajukan diri untuk berpindah status warga negara dari Korsel ke Indonesia sejak 2020 Setelah proses selama 2 tahun, ia akhirnya dilantik menjadi WNI Dalam pekan keempat Liga 1 2022-2023 Sebelumnya ia tidak bisa dimainkan oleh Madura United Karena slot pemain asing sudah penuh Barulah di pekan keempat Liga 1 2022-2023 Tepatnya saat Madura United dijamu Persebaya Surabaya pada minggu 14 Agustus 2022 Li Yujun bisa menjalani debut Di laga tersebut Li Yujun hanya bermain 5 menit Namun terus membantu Madura United menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 22 Setelah itu pada Jumat 19 Agustus 2022 yang lalu Li Yujun mentah sebagai starter dan membantu Madura United menang 1-0 atas Dewa United Di pekan kelima Liga 1 Hal ini membuat Li Yujun sudah tidak sabar untuk dipanggil Sintayong Memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Miss di bulan September dan Piala FF 2022 Tentu ini menarik untuk dinantikan Akankah Li Yujun dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala FF 2022?